Hai, selamat datang kembali di Hi Electronic bersama gue Ahmad pada video kali ini gue akan mereview semat TV terbaru dari Xiaomi ini yaitu seri A Pro dengan ukuran 32 inch nih gak berasa sudah 1 tahun kita mereview yang seri Xiaomi A2 sekarang Xiaomi meluncurkan penerusnya dengan Google TV seberapa upgrade dan worth it dibeli di 2024 simak video ini sampai selesai ya sebelum masuk ke pembahasan gue mau ingatin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe di subscribe dulu ya sekarang gue tungguin nih langsung saja kita ke bagian desain dan port-portnya untuk desainnya tidak berbeda ya dari A2 bezel yang tipis dengan bingkai metal terdapat juga tulisan Xiaomi dengan logo terbarunya di bagian frame tengah bawahnya dan bentuk kakinya juga sama ya dengan A2 berbentuk P terbalik ya nah untuk 43 inch ke atas di bagian tengahnya terdapat tambahan untuk menyatukan kaki jadi sama juga ya dengan A2 nah beralih ke bagian belakang yang juga sama menggunakan bahan metal untuk pelindung panelnya dan untuk tempat mesin dan portnya menggunakan bahan plastik ya untuk port-portnya nih terdapat 2 USB port antena 2 HDMI 2.0 port LAN dan port RCA nah untuk jack 3,5 mm dan optical audio optic belum tersedia ya jadi portnya juga sama ya selama A2 sebelumnya terus kita beralih ke bagian kualitas layarnya nih yang ditunggu-tunggu nih untuk Xiaomi A4 32 inch sama ya dengan kebanyakan Smart TV di 32 inch masih HD dengan resolusi 1366 x 768 pixel repasornya juga masih 60 Hz dan 8 bits ya sedangkan 43 inch ke atasnya sudah 4K HDR10 dan Dolby Pison yang masih sama dengan A2 harusnya ada perbedaan ya karena ada embel-embel Pro misalnya sudah pakai QLED sudah pakai lokal di Ming Pro Array atau untuk gaming nih pakai 120 Hz DLG tapi belum tersedia ya di Apro 2024 ini dan untuk panelnya yang 32 inch ini pakai PA ya atau subpanel oke langsung saja ya kita tes kualitas layarnya nih kita coba untuk nonton siaran lokal YouTube HDR dan Netflix ya sebaik apa gambarnya di Xiaomi Apro ini ya terima kasih telah menonton menurut gue kualitas gambarnya cukup baik di kelasnya kontras untuk gelap terangnya juga cukup baik sehingga warna hitamnya tampak pekat untuk warnanya lebih vibrant ya apalagi di mode pipit menurut gue untuk kualitas gambarnya lebih baik sedikit ya dibandingkan A2 oh ya untuk yang dilihat teman-teman di video tes ini akan sedikit berbeda ya karena diproses lagi dari kamera dan juga editing beralih ke kualitas audio yang dimiliki oleh Apro 32 inch ini yaitu 2x10 watt dan mendukung Dolby Audio dan DTSX yang dapat menghasilkan efek suara yang jernih untuk pengalaman mendengarkan audio yang lebih dalam dan menghasilkan suara 3 dimensi oke kita coba kualitas audionya nih untuk nonton film di Netflix dan Youtube NCS nih seberapa enak suara bassnya dan seberapa baik suara tingginya ya atau suara treble nya suara bassnya Setelah dengarin audio dari film Netflix dan YouTube NCS Audionya cukup baik ya di kelasnya Apalagi untuk settingan DTS-nya diartikan Suara rendah dan tingginya semakin baik Tetapi untuk bassnya sama seperti TV 32 inch di kelasnya 10 watt sebelah kiri dan kanannya ya Untuk nonton Netflix cukup baik ya Untuk suara tembakan dan ledakan-ledakannya Masih terdengar jelas soundtech dan separasinya ya Beralih ke operating system pada TV ini Menggunakan Android TV 11 dengan Google TV Di mana A2 sebelumnya masih menggunakan Android TV ya Di mana sistemnya semakin simple dan smooth ya Untuk scroll-scroll, buka-tutup aplikasi Dan juga Google TV menyatukan film, acara TV Dan seluruh aplikasi langganan Serta rekomendasi yang didasarkan pada tontonan sebelumnya Pastinya semakin mudah ya untuk nonton Tanpa harus masuk ke aplikasinya Untuk konektivitas Xiaomi Apo juga sama ya Sama A2 Menggunakan Bluetooth 5.0 WP2 Band 2.5 GHz dan 5 GHz Dan juga Chromecast Bluetooth-nya Yang memungkinkan Anda tetap bisa menonton Apa yang sedang ditonton Dari perangkat spoiler Anda di layar TV Contohnya Kita masih main game nih Mobile Legends Tetapi teman-teman pengen nobar gameplaynya Tinggal dikoneksikan aja ya Ke TV-nya lewat WP yang sama dengan di TV-nya Dan juga pastinya Xiaomi Apo sudah mendukung sistem siaran digital DPP-D2 Untuk menonton siaran lokal Untuk prosesornya pakai kuator KOTEC A55 Grafiknya pakai Mali G31 RAM 1.5GB dan penyimpanannya 8GB ya Nah, untuk remote-nya sendiri Juga masih sama ya Dengan A2 Dari desain, bentuk, serta tombol-tombolnya Dan menggunakan remote control Bluetooth 360 derajat Terus pastinya Ada Google Assistant nih Untuk memakai perintah suara Seperti Oke Google, cuaca hari ini Hari ini dipegang saat 2 akan badai petir Akhirnya sampai juga ke kesimpulan video ini Xiaomi Apo 32 inch Di mana upgrade dari A2 hanya perubahan Google TV Padahal ada embel-embel Pro Harusnya perubahan di bagian hardware-nya ya Tetapi dengan harga yang berbeda 100 ribuan Menurut gue ya Masih worth it Kalau di antara kedua Smart TV ini dengan A2 Kalau dibandingkan dengan brand lain Di harga 2 jutaan Masih banyak pilihan yang menarik ya Seperti LG R6 atau TCL 5400 Apalagi Xiaomi Apo 43 inch ke atasnya Kurang worth it ya untuk dibeli Dengan harga yang sama Kalian bisa ambil dengan teknologi QLED atau yang sudah 120 hertz DRG Seperti Aqua P750 atau TCL P755 Dan juga kita jarang untuk rekomendasi ini TV ya Ke kalian Karena after sale-nya yang kurang diperhatikan Banyak keluhan Pembeli di grup-grup TV Atau di komen video kita Yang A2 sebelumnya Dan line-up TV-nya juga biasa saja ya Bila dibandingkan brand-brand lain Di 2024 ini So, sekian video gue kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Bantu kita ke 100 ribu subscriber Dan kalau ada Smart TV yang mau di-review Boleh pastinya Langsung tulis komen di bawah ya Sampai ketemu di video berikutnya Thank you for watching And bye-bye